Selamat sore, kembali dengan saya, Kedis Suryadi. Sekarang saya kembali di gedung persimpanan atau tempat penyimpanan barang antik di Kesempatanan Surya Dharma Loka. Kali ini kita membahas atau melihat salah satu koleksi batu alami, istilahnya batu yang alami, yang diperoleh dari alam, tapi memiliki karya seni tinggi, yaitu batu alam berbentuk ayam. Nah, ini adanya di sebelah saya. Kita ulas, kita bahas, kita lihat bagaimana diperolehnya, apa makna di dalamnya. Jadi, tetap ikuti terus channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share untuk perkembangan channel ini lebih baik. Ini adalah salah satu koleksi dari Kesempatanan Surya Dharma Loka, yaitu batu alam yang berbentuk seperti ayah. Mungkin kalau di kalangan penggemar batu, ini sering disebut dengan suiseki, yaitu batu yang berbentuk. Dari sini kita bisa melihat bahwa alam itu memiliki nilai seni yang tidak tinggal. Dengan bentukan alam, tidak terbentuklah sesuatu yang menyerupai hewan. Benda-benda di sini, ini berbentuk seperti ayam, walaupun ada juga yang berbentuknya seperti ikan, seperti dinosaurus, tapi ini terbentuk di area seperti ayam. Jadi, diberikan ini kepala, ini jengger, dan ini badan. Jadi, di sini kita tidak membahas karya seni alam yang tinggi, yang dihargai, yang di rawat. Karena memang susah sekali mencari berbentuk seperti ini. Benda-benda yang diberbentuk eksotik, yang hasil dari alam, tanpa campur tangan. Jadi, ini bukan pikiran sama sekali, ini benar-benar dari alam. Batu ini didapatkan, atau di koleksi oleh Sementeran Al-Surya dan Orangka, didapatkan dari ibah, pemberian seseorang, yang juga anggota, atau bisa dibilang pendiri, bisa juga dibilang penasehat dari salah satu. Kalau istilah balinya pengelingsir, Sementeran Al-Surya dan Orangka, orang yang dituarkan. Ini didapatkan, dari hasil mengepolang istilahnya, atau jalan-jalan di gunung, jadi kita melihat-lihat, apa yang bisa kita bawa pulang dengan uber di lesni. Memang beberapa kepercayaan, mengesui lah istilahnya, kepercayaan dari negeri timur, atau Cina. Simbolis ayam ini, dia enggak sebagai simbolis energi yang, energi kejantanan, energi yang maskulin. dan sedangkan membawa kebanggaan, membawa kewibawaan. Dan juga ada yang percaya, dengan batu-batu berbentuk seperti ayam ini, dianggap, dianggap sebagai pembawa kecerahan dalam hidup. Ya, kemungkinan, kita kembali ke sifat ayam yang berpokok, bagi hari, jadi membawa kecerahan dari malam, dan menandakan ke depan lebih baik, ke depan hidup kita lebih cerah. Memang beberapa orang, sudah melakukan penawaran untuk batu ini, tapi untuk sementara, kami dari kesempatan, belum akan melepas batu ini. Kami sangat sayang, karena kami menemukan batu seni yang tidak terlalu. Walaupun sering dipercaya, untuk hiasan kebangan, tidak mengguna dengan Feng Shui, belum? Lalu, usaha, kalau ke depan, usaha yang bercerah, masih mulai saya berpokok di pagi hari, yang membawa, pindahan dari gelap, terang. Nah, di sini tidak membahas itu. Mari kita anggap ini sebagai benda seni, benda seni dari alam. Jadi, dari sini kita bisa menilai, kalau seni dari alam itu tidak terlalu. Jadi, di sini belum ada campur tangan manusia di dalamnya. Jadi, benar-benar itu hasil erupsi tanah, hasil erupsi air, hasil angin, tapi dia bisa terbentuk seperti ini. Nah, di situ lah. Kita menganggap bahwa kebesaran Tuhan itu ada benar, benar adanya. Jadi, kita lihat sendiri. Ini sebenarnya kayak karya seni alam yang sangat tinggi. Jangan sampai karya seni alam seperti ini, kita terlalu mengkultuskan. Terlalu mengistimewakan dengan hal-hal yang berbau gaib, sepuluh natural. Jadi, cukup biarkan benda ini seperti ini. Mereka sudah pasti, kalau benda-benda dari alam, pasti dia menyerap energi alam. Jadi, yang dikeluarkan, yang dipancarkan itu pasti energi alami dari alam. Jadi, jangan sampai apabila kita memiliki benda seperti ini, kita melakukan ritual-ritual berlebih. Dengan sesaji, sesaji sejajian berlebih. Jadi, keagungan alam itu sendiri akan sinar. Jadi, keagungan yang lain-lain akan tercipta. Jadi, alam tetaplah alam. Energi alam adalah yang utama. Walaupun yang terjadi, alam menciptakan ini sebagai sesuatu, suatu seni yang maha tinggi. Walaupun ada energi di dalamnya, itu semua adalah kebesaran sang pencipta. Jadi, tidak ada lagi mengkultuskan ataupun mengakulta ritual-ritual berlebih. Sekian dari saya. Kita akan melihat lagi koleksi-koleksi Surya Dermaloka yang lain yang membentuk seni. Benda seni dari alam. Sekian dari saya. Kita tadi sudah melihat koleksi dan mengulasi sedikit tentang benda alam. Istirahatnya Suiseki. Benda alam yang diperoleh dari alam yang memiliki nilai seni. Ini lihat, reseki ini. Bentuknya seperti ayam memang. Kita lihat bentuknya seperti ayam. Di sini saya mengingatkan, atau saya ingat dengan silahnya kata-kata orang dulu. Jangan sampai bangun siang. Nanti rezekinya dipatau ayam. Hari kita berusaha untuk ke depan untuk hari yang cerah. Ya, sekian. Mulai saran dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share. Dan juga komennya. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi, Santi Om.